Assalamualaikum, Hendy disini dan saya akan menyampaikan bagaimana caranya membeli saham menggunakan website Indopremier. Nah, pertama kita harus masuk dulu ke website www.indopremier.com dan bagi yang belum memiliki akun, ya buat dulu akunnya, klik open account disini. Tapi, ini adalah tutorial bagi yang sudah memiliki akun Indopremier, bisa klik login. Nah, setelah masuk ke login, maka kita akan memasukkan ID dan password di Indopremier. Nah, setelah login, kita juga perlu melakukan login PIN. Kalau sudah, maka klik confirm. Maka, kita akan masuk ke halaman Indopremier dan kita sudah, oh ya, satu tips sebelum kita melakukan transaksi, pastikan setting notifikasinya untuk notifikasi semua transaksi itu dicentang. Jadi, agar Anda mendapatkan notifikasi apabila order di proses dan order sudah selesai. Dan, masukkan email Anda, lalu klik save settings. Kalau sudah, kalau sudah, maka kita bisa masuk ke menu e-podstock untuk memulai transaksi saham. Oke, dari sini kita bisa masuk ke menu saham, list saham. Nah, di sini akan tampil daftar beberapa saham pilihan dari Indopremier. Nah, kalau kita sudah tahu nama perusahaan atau saham yang ingin kita beli, kita bisa klik search. Lalu, ketikkan nama perusahaan atau kode saham yang kita inginkan. Misalnya, UltraJaya atau OLTJ. Lalu, klik search. Nah, untuk membeli saham, sebenarnya tinggal klik buy, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, di order book ini adalah ini harga terakhirnya, yaitu Rp1.260. Dan, ada juga antrian harga. Jadi, maksudnya begini. Kalau misalnya Anda membeli di harga Rp1.260, maka order Anda akan masuk di antrian beli. Artinya, belum tentu langsung down pada saat itu juga. Tapi, kalau misalnya Anda membeli pada harga Rp1.270, maka order akan down pada saat itu juga. Karena apa? Karena sudah ada orang lain yang ngantri untuk menjual saham UltraJaya ini di harga Rp1.270. Nah, kita kalau misalnya mau membeli saham UltraJaya, kita klik buy. Oke, lalu, di sini kita masukkan mau membeli di harga berapa. Misalnya, saya membeli di harga Rp1.270, artinya order ini harusnya akan langsung down begitu order dimasukkan dalam sistem. Lalu, jumlah lotnya adalah 2 lot. Maka, harganya adalah Rp254.000 ditambah fee in the premier 0,19%. Oke, lalu kita bisa klik submit buy. Ini konfirmasi, lalu kita klik confirm buy. Nah, ini kebetulan saya melakukannya di luar jam bursa, maka ada info menunggu sesi perdagangan saham dibuka. Jadi, perdagangan saham itu mulainya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ada istirahat siang sekitar jam 12 sampai jam 13.30 plus minus tergantung harinya. Nah, tapi kalau kita melakukan order di luar dari jam bursa, maka order tetap akan dicatat oleh Indoremiere, lalu baru akan ditransasikan keesokan harinya atau keesokan hari bursa. Kalau misalnya weekend itu berarti tutup, nanti kalau hari Senin buka lagi, akan ditransasikan pada saat keesokan harinya. Tapi apabila order ini dilakukan pada saat bursa itu sedang buka, maka transaksi tadi akan dieksekusi saat itu juga. Untuk melihat apakah transaksi kita sudah done atau bagaimana statusnya, kita bisa klik di menu, lalu masuk ke transaction in progress. Kita bisa masuk ke menu transaction, lalu klik saham. Nah, jadi di sini kebetulan ada beberapa transaksi lainnya, tapi kita bisa melihat bahwa tadi saya memasukkan transaksi yaitu UltraJaya, WLTJ, buy di harga Rp1.270 sebanyak 2 lot. Dan order ini belum terkirim dan baru akan ditransasikan pada saat hari bursa. Kalau misalnya ini, saat ini bursa sedang buka dan saya melakukan transaksi tadi di harga Rp1.270, maka akan langsung down pada saat itu juga. Apa yang terjadi pada saat order itu down? Saya akan menunjukkan contoh notifikasi email yang dikirim oleh Indopremier pada saat transaksi beli saham itu sudah down. Nah, jadi ini adalah email yang dikirimkan oleh Indopremier pada saat transaksi kita sudah down. Jadi, ada buy down, lalu berapa kuantitas yang sudah down, dan di harga berapa saham tersebut sudah dibeli. Nah, malam harinya, sekitar jam 7 malam, kita akan mendapatkan email lagi dari Indopremier yang mengkonsumsi semua transaksi yang kita lakukan pada hari itu. Di situ akan terlihat saham apa saja yang dibeli atau dijual, lalu berapa jumlah saham 1 lot, berarti 100 lembar saham, dan di harga berapa, dan total yang dikeluarkan atau didapatkan berapa termasuk fee-nya. Nah, jadi cukup mudah ya caranya beli saham transaksi menggunakan website Indopremier. Kalau misalnya video ini bermanfaat, mohon like dan subscribe. Tapi kalau ada kesulitan, silakan tanyakan ke staff Indopremier terdekat, karena saya cuma nasabah, bukan karyawan Indopremier. Oke, selamat berinvestasi.